Kita akan keletek Pak, kita akan keletek Pak. Seorang sopir Tronton, Ahmad Ridloi, 60 tahun merintih kesakitan, lantaran dua kakinya terjepit bodi truk Tronton, usai mengalami kecelakaan di ruas jalan raya Surabaya Malang, tepatnya di desa Tawangrejo, kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Sejumlah warga dan aparat kepolisian berusaha mengevakuasi sopir asal desa Sananrejo, kecamatan Turen, Kabupaten Malang, agar bisa keluar dari jepitan bodi truk. Namun usaha mereka kesulitan karena minimnya alat dan kurangnya lampu penerangan. Akibatnya sang sopir pun terjepit bodi truk sampai berjam-jam. Peristiwa naas ini bermula saat sopir Tronton sendirian baru pulang dari Kirim Kue, berjalan dari arah utara ke selatan. Namun saat di lokasi kejadian, kendaraannya oleng ke kiri jalan, sopir pun tak bisa mengendalikan setirnya dan masuk ke dalam sungai. Bahkan laju kendaraan baru bisa berhenti setelah bodi depan menghantam jembatan salah satu perusahaan kertas pabrik rokok. Diduga sang sopir mengantuk saat mengemudi. Dari utara, terus ke selatan, setelah itu, terus langsung jatuh. Masuk ke parit ini ya? Iya. Untuk sopirnya gimana Pak? Untuk kondisi jembatnya masih selamat tapi otot kakinya. Artinya sempat terjepit tadi ya? Terjepit. Berapa lama itu terjepitnya Pak? Satu jam evakuasi satu jam setengah. Berarti sempat kesulitan warga Pak ya? Iya. Akhirnya upaya evakuasi sopir truk berhasil dilakukan. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami patah kaki. Sementara ruas jalan dari arah Surabaya Malang sebaliknya ditutup total oleh petugas Satu Lantas Polsek Pandaan untuk evakuasi bangkai Tronton yang kondisinya bagian depan rusak parah dan mengalami penumpukan kendaraan sejauh 3 km. Abdul Maji, CTV.